Iran merasa tak terima usai seorang penasehat militer Garda Revolusioner Iran atau IRGC bernama Syed Abiyar tewas terkena serangan tentara Israel. Israel disebut akan membayar dengan darah atas kematian prajuritnya tersebut. Iran tak terima setelah seorang penasehat militer Garda Revolusioner Iran atau IRGC bernama Syed Abiyar tewas terkena serangan tentara Israel. Menurut The New York Times, Abiyar adalah anggota ekspedisi pasukan Quds IRGC yang telah ditempatkan di Syria sejak tahun 2012. Syed tewas pada Senin 3 Juni 2024 dalam serangan udara Israel di dekat Aleppo, Barat Laut Suriah. Sementara menurut Observatorium Suriah untuk hak asasi manusia yang berbasis di Inggris, ada 16 anggota kelompok pro-Iran lainnya tewas dalam serangan tersebut. Kematian Syed lantas mendapat respon serius dari Iran. Bahkan Komandan Korps Pengawal Revolusi Islam Iran Hussein Salami hingga mengeluarkan ancaman pada Rabu 5 Juni 2024. Salami menyampaikan pertanyaan pada Rabu 5 Juni 2024 mengancam akan melakukan serangan pembalasan atas kematian Syed. Israel disebutnya akan membayar dengan darah selesai tewasnya prajurit IRGC, Syed Abiyar. Ia lantas meminta Israel menunggu pembalasan yang akan diluncurkan oleh pihaknya. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.